Tidak, ini semuanya uang mereka Dan kemudian, satu Dua Saya butuh seseorang untuk membantu saya dengan cari ini Jadi kalau di sini, mereka bahagia nih bawa uang cash sebanyak ini Tapi juga mereka bingung, ini banyak banget yang harus dibawa Yang berarti? Yang berarti, saya bilang bahwa ini adalah masalah untuk membantu semua cash ini Tentu saja, tapi itu masalah yang gembira, kan? Tapi kamu tahu, itu lebih baik daripada cari kredit Karena di kredit kredit, kamu tidak merasa bahwa Pernyataan untuk membeli uang Ke kota-kota yang tidak ada paketnya di Travel Fair Itu barang namanya The True Traveler Halo, saya Moza Pramita Pada bulan Februari Tepatnya tanggal 25 Februari sampai tanggal 5 Maret Saya berkesempatan untuk berkunjung ke Syria Mengunjungi dua kota tepatnya, Damascus dan Aleppo Bonusnya, saya juga tentunya singgah di Beirut, Lebanon Dan ini adalah cerita menarik perjalanan saya Dan teman-teman saya selama di Syria dan juga Lebanon Pas sampai di Damascus itu mungkin harus diceritakan kita melewati Beirut, Lebanon Terus terang, saya tipenya kalau melakukan perjalanan tidak mau denger banyak orang Karena kalau dikasih tahu, Moza pejalan mau ke mana? Mau ke Damascus? Syria Aduh males deh gue dengerin orang dengan segala kekhawatirannya Jadi benar-benar zero expectation Dan pada saat sampai di Beirut Terus melewati beberapa pos Istilahnya kita di cek ya Terus sampai di Damascus Tidak ada hal yang mengkhawatirkan terlalu dalam Jadi biasa-biasa saja Kayak sebagaimana kalau kita mau ke negara-negara lain juga sama kan Kita harus checkpoint Menawati imigrasi dan lain-lain Nah, Damascus sampai yang paling saya suka Tentunya adalah cuacanya yang sangat amat menyenangkan Karena menurut saya kalau saya pergi atau traveling ke luar negeri Yang saya cari adalah cuacanya yang dingin City of Damascus Sampai akhirnya kita di tengah kota Saya benar-benar gak nyangka rame banget And mostly orang-orang disini tuh very stylish Jadi bahkan kayak opanya Pake jaket kulit, pake topi, pake scarf Keren banget Nah, tempat ini yang mau kita datangin Ini adalah tempat populer untuk brunch Jadi breakfast and lunch Sekarang ini kita jam setengah 12 Sengaja, eh udah hampir jam 12 malah Sengaja dari pagi gak makan berat Cuman makan stroberi Cerah Stroberinya 7 Buat sarapan Terus Mohon diperhatikan Bangunan disini gak ada bangunan muda Semuanya yang muda tuh umurnya 100 tahunan Balik ke sini coba liat Nah Gak ada Memang Theme Jalan-jalan kesini tuh The beauty is in the eyes of the behold Gak ada saya pernah liat Di depan rumah gitu ya Ada pohon lemon Terus pohon jeruk Tadi selewatan ya, nanti kita cari lagi bukitnya Tapi memang Hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru First time dan tentu sedia Langsung ke Damascus Kita sarapan menuju makan siap Let's go All fresh Dan gak ada rasa garam yang berlebihan Kan kita kan kebiasaan di Indonesia tuh Kalo gak gorengan Minyak goreng gitu kan Asin atau pedes banget gitu Disana ya se Apa ya A festive for your mouth Kalau saya bilang Jadi begitu makan tuh Lo gak ngerasain rasa-rasa yang Yang lo pernah Oh ini kepedesan Ini hambar Oh it's a new taste Karena mereka Semuanya pake Fresh ingredients Kayak misalnya Saladnya ada beberapa macem Kayaknya gue belum pernah dalam hidup gue tuh Nge-gadoin radish gitu ya Stacking radishnya itu Very crisp gitu Jadi makan itu terus Terus Tentunya saladnya disana kan Yang sangat khas kan Yang kita tau itu tabuleh Tabulehnya kan kalo kita disini tuh Kayaknya udah Ya dikit gitu Udah kelamaan gitu Disana kan fresh Jadi lo bisa dapet semangkok-semangkok deh tuh Gitu Dan itu kayak Clean your palate Kalo abis kita makan Kase ya Orang kan bilang gitu Kan kambing-kambing Not necessarily kambing ternyata Ayam juga ada Ikannya juga enak banget Terus Makanan dagingnya juga Yang daging sapinya juga enak banget Not necessarily mutton gitu ya Gak harus kambing Jadi Itu bener-bener feast for your palate sih Karena kacangnya pun Bukan kacang yang udah disimpen lama kan Jadi asin tuh Tapi Pengalaman makan disana itu Banyak Banyak Hehehe Jadi disini Abis makan siang Tidak ngorong nongrok-nongkrong Sebelum Balik lagi Padahal ini hari minggu loh Hari minggu Hari minggu tetep kerja Oh Jumat ya liburnya ya Jumat Sabtu Jumat Sabtu ya Jumat Sabtu Minggu kayak Senin Minggu kayak Senin kalo disini Jadi rame Tadi anak-anak sekolah berarti minggu Iya Sekolah Jadi disini Bangunannya tuh bener-bener dipertahankan Iya Ada bangunan baru tuh bangunan Kayak bangunan lama This is Four Seasons Hotel Jadi rencananya tuh kayak New Block Tadi ada Damaskus Boulevard Boulevard Ini sampingnya Jadi tolongin api Four Seasons Di Damaskus Itu sama apa sih Kayak di Four Seasons Di New York Overlooking the park Iya Ya kan sama kan Sama kita juga ada di Taman Surapati sekarang Iya Mos gak gue Gue cuma pengen nanya sama lo Ini kan kali pertama ya Iya dong Lo sama gue juga datang ke Suria Apa sih sebenarnya yang Yang lo tangkep ketika mau ke Suria Terus begitu yang lo lihat Sekarang saat ini tuh kayak gimana kesana Oke Yang namanya pengalaman pertama Pasti kita cari Yang umumnya Orang pandangannya apa Dia yang paling contoh Contoh nih Lo mau kemana mos Ada deh Fokus diri Hah Ngapain gitu Emang safe ya Itu biasanya yang Tidak tahu apa-apa Benar Udah ketakutan duluan Makanya Satu Don't judge the book by its cover Tak kenal maka tak sayang Dari kita nyampe Ketakutan itu Gak ada Kan biasanya paling takut dia Ke imigrasi gitu Ini Aman-aman aja Biasa-biasa aja Dan Yang paling menyenangkan adalah Rata-rata disini Kelayarannya Ramah banget Walaupun Bahasa terbatas Tapi Mereka mau serve gitu Kayak tadi masuk ke dalam Restoran Dari awal You'd be welcome Terus Pas kita ke warung Gitu kan Disini kan semuanya Yang modern ya Tapi tertata rapih lah Kalau menurut gue Tentang orang bilang kan Suriah tuh perang Perang Ini kan lihat kayak gini coba deh Ini bener-bener Kayak disana Dan Perhatiin ya Dan Ini tuh Tapi 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 yang Kayak European ya European Is European ya Begini Jadi Apa yang di Diperkirakan orang Karena mereka sebenarnya gak Terlalu lengkap dengan informasi yang terbatas Ya Ini This is very nice Dan Ini belum 24 jam ya Kita disini Tapi makanannya Semua yang sudah kita nikmati Gak ada yang disini All fresh Keren Dari bangunan yang cukup tinggi Sekarang kita mau masuk ke mall Very modern Dan Apa yang kita perlukan Apa yang kita mau Coffee Cantik Pake kuih-kuih cantik dan enak Kita akan coba ini Let's go See Nah Yang menarik Embargo ini Kan jadi penasaran Terus jadi Lo merk-merk apa Yang lo nikmati Atau lo konsumsi Consumer goods nya itu apa Jadi kita pergilah ke supermarket Bukan warung ya Supermarket Yang bener-bener Kayak supermarket terbaik Yang ada di SCBD itu Ya Kita masuk kesana Semua produk Yang dibutuhkan Consumer Apa Consumer goods Apa Merk 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 You know Saus tomat dan lain-lain gitu Gak ada yang familiar sama kita Tapi semua mirip Jadi Mulai dari Shampoo Conditioner Sabun Apalagi Pewangi Deterjen Saus tomat Olive oil Olive oil Mereka punya merk sendiri Dan Sangat-sangat bagus Ragamnya Gak kalah sama yang Dibilang katanya dari Italia Atau dari mana gitu Dan itu yang membuat saya semakin kagum bahwa Surviving During the embargo Itu mereka menurut saya sih di atas rata-rata ya Makanya Kalau kita belum lihat Kita gak bisa ngebayangin Seperti apa mereka hidup dalam keadaan di embargo Seperti ini ya Ini logonya kayak apa Ini Yang biasanya gambar ibu dan anak Ingat kan Terus ini Ini Makanya warna Argan oil Tapi pokoknya mereknya sama merek lokal Merek-merek dia Merek ini nih Kan? Kamu lihat sama bentuknya Tapi mereknya bukan yang biasa Tengah kan? Tengah Tengah lihat Merk ini Tengah kan? Ini hebatnya Kerencuk produksi sendiri dengan merek disini Jadi Menurut teman-teman Indonesia yang sudah lama disini Tomato kecapnya itu juara banget Jadi kita akan coba nanti yang merek Durah Sama Dolmi Coba ya Rasanya ini lebih ke manis Atau Papery Karena Ada yang Jadi dia tomato kecap tapi tetep ada Ada chilinya Tadi soalnya saya nyobain Cili sauce-nya itu Manis Kesegar Gitu Kita cobain Jadi Kalau lihat disini Supermarket-nya Kancing ya Lengkap Semuanya Selera Namanya pusat kegiatan itu Ibadah Transaksi ya gitu kan Itu semuanya harus berdekatan Sama di Syria Di Damascus itu Kita mau ke masjid Depannya tuh Ada Pasar gitu Nah Kita ke masjid itu nunggu Waktunya untuk Salah zuhur Karena memang Kalau tidak ada tujuannya Agak dibatasi lah Which is good Jadi Gak dipakailah itu tempat ibadah Untuk sekedar Tour gitu ya Untuk lihat-lihat Jadi kita ke Pasar terlebih dahulu Pasarnya juga bukan bentuknya kayak pasar modern Dan of course Ini adalah tempat yang dituju oleh semua orang Kenapa? Jadi pasar ini tadinya adalah kuil Dari zamannya Apa? Damaskus itu dikuasai oleh Romawilah gitu Nah itu kuil-kuil shrine untuk para dewa-dewi gitu kan Jadi kita pas ngeliat gini Kok pasar segini indahnya gitu kan Arsitekturnya Tapi sayangnya karena Perang kemarin jadi udah agak Agak hancur Tapi Yang menarik adalah Disana itu sangat tertib Rame Penuh Tapi gak Yang sampai kita gak bisa gerak gitu Jadi waktu kita kesana itu Kalo gak salah hari minggu kan Kita kesana hari minggu gitu Mereka kan liburnya hari Jumat Jadi mereka bilang It's okay to go to the market on Sunday Karena biasanya paling rame itu adalah di Hari Jumat Ya barang-barangnya kan Silahkan belanja kak Kesana apa nih Dan disini Surprisingly Buat saya Ramah banget Para penjualnya Kan biasanya Kalo kita luarin kamera Terus foto-foto mereka kan bilang Gak boleh gak boleh gitu Kalo sekarang sih mereka please welcome Please 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 come in Welcome welcome Ini Kita juga merasa yang Yang lain kali ini Hampir sebagian besar Ehm Ehm Karya tau apa apa namanya Ehm Art & Craft Disini Mirip-mirip sama yang Di Medina Kalamukah Khasnya Syiria itu Hampir sama Semuanya adalah Gajak Gajak Terus Sama Yang menarik asinya Itu kan Sih kulit terang Indonesia kan juga ada tuh ya Kulit terang Kulit terang Kulit terang Ya Kulit terang Lihat Ya Kuncinya Kalo mau belanja Bukan tanya Harganya berapa Tapi langsung tanya Berapa warna yang kamu punya 7 warna yang berbeda 7 warna yang berbeda 7 warna yang berbeda Terima kasih Jadi mau warna yang mana Ada biru Pink Merah Tuh Keren Bisa Bisa Berapa warna ini Seperti yang ini Padang kan warnanya merah kuning Mereka Bisa kaya gini Gak padang warnanya Ini repotnya, kalau belanja barangnya bagus-bagus Terus nggak boleh pakai, nggak ada kredit card Terus ini Seribu Serian Pound Sementara kita beli bajunya Harganya berapa tadi satunya? 300 300 300 375 ribu Bayangin nggak berapa tumpuk Ini kalau nggak ada Mbak Iyo, aku bingung Masih kurang berapa? Berapa kurang? 1 juta Tadi dari Mbakulan berapa? 200 Masih kurang 850 Aku tahu, tapi kita harus... Seperti kita semua, kita harus membawa cash Ini masalah Ini masalah Udah dibagi berenem masih tetap kurang Masih kurang Masih kurang Masih kurang Lupa, gue diamat Ya itulah kamu Pas Nganggep kamu punya duit Nganggep kamu punya duit Yang menariknya adalah sebelum masuk Supirnya berapa kali bilang Kita mau tuker duit nggak? Nggak ah kayaknya cukup Kayaknya cukup Dia bilang gitu Kita nuker waktu itu 200 dolar Kenapa? Karena disana tidak ada pembayaran transfer Kredit card boro-boro kris gitu Jadi harus tunai Yang menariknya Mata uang terbesarnya itu Atau yang terbesarnya nilainya itu adalah 5 ribu Sementara kalo kita mau beli baju Harganya 200 ribu lah Hitung aja sendiri itu berapa lembar gitu kan Jadi itu yang menarik dari pajanan ini Karena seluruh pembayaran harus menggunakan uang tunai Aku perlukan seseorang yang membantu aku Jadi kalo disini Mereka bahagia nih bawa uang cash sebanyak ini Tapi juga mereka bingung Ini banyak banget yang harus dibawa Maksudnya aku bilang Itu masalah untuk kamu untuk membawa semua cash ini Maksudnya Tapi itu masalah, bukan? Tapi kamu tau, itu lebih baik Dan kredit card Karena kredit card You don't feel the pleasure Of spending money Right? The winner The winner The first place The first place The first place Jadi Kalo belanja Itu harus dengan teman-teman yang ngomporinnya pas ya Masing-masing beli dua Saya beli untuk oleh-oleh Gitu deh Ini yang menarik ya Hari kedua ya Hari kedua di Damascus Impresifnya tuh Alhamdulillah tuh ada terus Satu Keramahan Dan Kenyamanan dari warga disini Itu tatapannya gak ada jumlah Gak ada Apa namanya? Semua tuh ngeliat dengan pulus gitu Dengan pulus gitu Terus Kalo kita samperin bertanya mereka jawab Betul Gak jadi beli ya Gak marah gitu Gak marah gitu Karena emang kita juga gak ngacak-ngacak sih Tapi kalo di foto apa segala macem Please, please Gitu deh Dibolehin gitu Dan yang paling menariknya Kita baru ketemu satu Tadi ya Travel Broader cuma satu Jadi Kalo yang lain Claim hashtag Hidden Gem Tapi banyak orang yang udah kasih niputan Ini The true Hidden Gem Harus sempaskan Ke kota-kota Yang tidak ada paketnya di Travel Fair Itu baru namanya The True Traveler Tentu Balik-balik Nah Cakek banget Oke 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 Kita sekarang lagi dimana? Ini kita di Pasya Asya Pasya Asya Dulu jaman Ottoman Pendantang-pendantang itu kumpul dari mana pun Disini Disini Jadi trade center ya Ini kayak hotel jaman dulu Nah Di bawah-bawah ini Tempat kuda-kudanya mereka taruh Pedaganya sendiri ini Di atas Tapi sampai sekarang gak dibukakan Maksudnya cuma di Di preserve aja tempatnya Di preserve Radinya sebelum perang Ini akan dijari hotel lagi Oh Oke Tapi Perang Jadinya Sekarang cuma untuk cafe Dan tempat-tempat Untuk kalau ada Eksebisi Oh Atau ada kawingan Ditutup Terus di Bagus banget Di hias-hias lagi Tapi kalau bisa lihat lagi Atasnya itu masih asli Ya atasnya asli Masih asli ya Kayak gini Dan yang menariknya Disini tuh Dingin Banget Pasti dinginnya parah banget Sampai Masih asli Masih asli Injil Ada Ini sekarang kawan Nyesurin Masar Pakatkuah di sini, Samkurah Ada tempel kuil gitu kan Awalnya, Memuja para dewa Kristen, Masus Islam Di sini, Kacau itu seniman Ngopi, Ngopi, Shisha Makur Mjot Kacau Di sini, Hidden Gem Sebelah, yang di belakang, Kemudian di sini, Tembok Masjid Tumaya Nah, kayak gitu Nah, kayak gitu Laptop Ini balik ke sini, Oke Ya Keren banget ya Ini bener-bener An eye opener Bahwa sebuah tempat yang tidak ada di travel fair Itu wajib diunjungi Cari usaha untuk bisa nyampe ke sini Keren dan surya tetap aman juga Hai, saya Moza Pramita I am not a travel blogger But I wish I could travel more Kenapa? Karena dengan bertambahnya usia Harusnya kita makin sering jalan-jalan Kalau bisa, satu tempat baru setiap tahunnya Karena bertambahnya usia bukan berarti kita tua Justru tua tapi keren Mereka Keren Lain 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 Tidak Keren Lain 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 Ini adalah Jumat pertama, kita telah kembali dari Indonesia. Insya Allah. Alhamdulillah. Saya Taufik menghadiri hari lahir satu abad nakta tubuh lambat.